Bersatu kita maju Membangun komitmen baru Sehati menjaga diri Demi kejayaan institusi Jaksa menyapa Sahabat masyarakat Membuka diri Wujudkan si murid Hukum yang sejati Tidak berjalan sendiri Tunaikan bakti Masyarakat menanti Jaksa menyapa Berjalan bersama Jaksa menyapa Ada di tengah anda Tinggalkan masa lalu Sambutlah era baru Jaksa menyapa Sahabat kita semua Tunaikan kejayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaksa menyapa Kejaksaan adalah institusi yang sangat penting Dalam kehidupan pernegara Bermasyarakat dan berpemerintah Kemajuan negara, kemajuan daerah, kemajuan institusi pemerintahan hanya bisa terjadi Kalau pengawasan untuk taat pada aturan itu bisa dilakukan Pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bisa mengurus seluruh kepentingan yang ada pada masyarakat Tetapi pemerintahan yang tidak distorsi Negara, tempatnya untuk membuat hadir kehidupan rakyat yang penuh kerahmatan, penuh kedamaian dan kehidupan yang makin sejata Tapi adakah itu terjadi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan di dalamnya? Tentu tidak Kalau begitu penegakan hukum, penegakan aturan menjadi sangat penting Kalau seperti itu Banyak yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat Terutama menanganin permasan-permasan korupsi yang terjadi di wilayah ini Dan banyak juga kontribusi positif yang telah dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam penegakan hukum Dirgahayu, semoga sukses, satya, adi, kejaksaan Semoga yang terhormat, Bapak Tegiatusussel, Bapak Tegiatussel, Bapak Tegiatussel, Bapak Tegiatussel, Bapak Tegiatussel Semoga selalu dapat menunjukkan pelayanan dengan peringkatan hukum yang andal, berhati nurani dan bermatabat Terutama menjadi partnership terbaik bagi kami, Bapak Tegiatussel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rum, Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan Ingin menyampaikan selamat kepada jajaran kejaksaan khususnya di Sulawesi Selatan Yang merayakan hari bakti Adi Yaksa ke-57 Harapan kami, tentunya harapan sekena persyarakat di Sulawesi Selatan khususnya Semoga jajaran kejaksaan semakin profesional, semakin di depan dalam penegangan Dengan strategi konsolidasi, optimalisasi, dan pemulihan partik ters Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan menunjukkan bakti untuk negeri Di bidang pindah pidana khusus, kami tidak lagi mengutamakan kuantitas namun kualitas Sehingga terbatasan anggaran tidak lagi menjadi hambatan dalam proses penegangan hukum Di bidang perdata dan tata usaha negara, kami juga telah mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara Secara optimal, baik di dalam maupun di luar persidangan Di bidang intelijen, kami juga telah mengutamakan peran dari TP 4D Tim pengawal proyek pembangunan dan pemerintahan di daerah Baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Provinsi Sulawesi Barat Kita berharap pembangunan dapat berjalan